Hai selamat pagi teman-teman salam sejahtera sehat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita main lagi kebun sawit sebut ini menggunakan pari atas strijaya semikron lima Hai dan tahun tanamnya bulan sebelas dua ribu dua puluh dua sekarang pada saat video ini dibuat bibit SK5 ini telah berumur kurang lebih tujuh bulan teman-teman inilah perampakannya Alhamdulillah Hai daunnya telah menghijau bonggolnya juga menghijau dan pelepahnya telah membuka teman-teman di sini untuk perawatan seperti yang teman-teman lihat saya telah melakukan pemupukan yaitu sesuai dengan rekomendasi ITBSM dan melakukan perawatan penyemprotan dengan menggunakan herbicida sistemik dan Alhamdulillah teman-teman kelihatan bonggolnya sudah besar sebaiknya teman-teman kalau kita menanam sawit karena kalau kita telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit maka kita harus lius teman-teman jangan setelah ditanam langsung ditinggal karena itu sangat merugikan apalagi untuk membuka lahan ini saya telah mengeluarkan modal yang tidak dibilang sedikit jadi teman-teman seharusnya apabila kita telah menanam kita harus fokus untuk melakukan perawatan dan disini juga saya me hindari hama yaitu hama tikus dengan menggunakan rambut 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 serta racun tikus teman-teman kenapa tikus ini kalau menyerang dia akan memakan umbutnya teman-teman lalu umbut tersebut dan sawit tersebut bisa mati namun Alhamdulillah setelah kaya setelah saya kasih lambut dan racun tikus pelepah yang dimakannya tidak bertambah lagi teman-teman Nah itu contohnya saya kasih lambut jadi harapannya kalau tikus itu makan pelepah temakan kerambutnya teman-teman jadi dia tidak sanggup untuk makan rambut tapi apabila kita biarkan ya mungkin tadi teman-teman dia akan menghabiskan seluruhnya dan apabila setelah habis sawit akan mati nah ini contoh sebagian teman-teman nah kemudian saya letakkan racun tikusnya dengan harapan tikus itu memakan racun tadi teman-teman nah itu sebagian lagi jadi